jadi kedatangan saya kesini mau minta saran bah saya kan mau beli monitor gue disini udah tahu apa yang lo mau XG3240C kan sebentar gue bisa nerawang apa yang lo mau gue tahu barangnya kayak gimana kayak gini nih kok ada barangnya disini mbak XG3240C jangan kereta mana gue bakal review barang itu biar lo semua pada tahu karena disini ada teknokun dukunnya teknologi memperkenalkan teknoku dukunnya teknologi disini mbak akan menerawang seluruh update dan teknologi yang ada di muka bumi ini dan kita akan mereview seluruh barang teknologi yang ada di muka bumi ini jangan kemana-mana tetap disini jangan lupa subscribe jangan lupa di like dan jangan lupa bunyikan loncengnya oke jangan kemana-mana langsung aja let's go oke nah ini sekarang kita bakal ngebahas tentang viewsonic viewsonic ini adalah monitor brand monitor ya bro ya brand monitor yang cukup terkenal dan bagi mereka gampang banget gitu untuk melakukan inovasi dan melakukan pembangunan pembuatan produk baru contohnya ini viewsonic XG3240C dengan layar 32 inch dan dia mempunyai ultra curve curve ultra curve nukik gitu loh melengkung gitu yang cukup menarik perhatian gua karena dia memiliki 1800 kurva itu 1800r iya 1800r oh iya dan gua ngeliat kan disini namanya XG gua nggak tahu setelah gua lakukan riset XG yang dilakukan sama viewsonic ini XG nya tuh artinya apa apakah extreme gamer extreme gaming extreme apa gua nggak ngerti pokoknya dia ngasih nama XG3240C yang seperti yang lu lihat ini kalau viewsonic XG3240C ini mempunyai layar yang curve ini menurut gua dia sengaja melakukan hal ini karena biasanya monitor yang datar itu kita harus menggerakkan mata kita ke kanan dan menukikan kepala kita kalau kita mau lihat ke ujung sebelah kanan tapi dengan adanya curve ini mungkin dia ingin mengeliminasi yang namanya tengglek leher ke kanan dan tengglek leher ke kiri karena dengan adanya monitor yang dengan curve ini lu cuman butuh ngegerakin mata lu aja yang ke kanan atas atau ke kiri aja karena layarnya udah nukik gitu loh jadi lu nggak perlu capek-capek buat begini buat begini buat begini tadi sih gua udah mencoba ngangkat ini monitor dan seberapa berat si monitor ini dan ternyata monitor ini cukup berat karena dia memiliki 10 kg bro beratnya dan kalau misalnya lu harus harus lu tahu juga ternyata di belakang sisi dari monitor ini dia memiliki tiga colokan port yaitu dua HDMI dan satu display port tadi sih gua udah mention ya kalau monitor ini memiliki 144hz dimana artinya itu dia memiliki gambar yang tidak punya delay ya tidak ada delaynya gitu loh dan diklaim mampu menghasilkan gambar dengan kecepatan 3ms atau bisa dibilang 3 microsecond ya gua bilang sih kalau lu pakai monitor ini ini monitor yang cocok buat main game fps bro menurut gua ya tadi sih gua sempet cari tahu ya sebenarnya monitor ini berapa sih resolusinya ternyata 2560 x 1440 kalau kayak gini kita main main pakai monitor ini tuh sangat enak menurut gua karena gambar yang dihasilkan sangat real dan tajam bro dan yang gua seneng lagi dari monitor ini dia memiliki apa namanya sound bukan sound audio dalam monitor ini bro jadi dia punya speaker di dalam monitor ini kita bisa cek ya Nah lu bisa denger sendiri kan kualitas suara yang bisa dihasilkan dari monitor apa namanya xg3240c ini bro menurut gua sih kalau misalnya buat gamers gamers yang males pakai headset atau males menggunakan earphone atau apa ini monitor yang cukup komplit bro jadi lu dengan harga yang menurutian katanya di sekitaran 8 juta dengan monitor seperti ini sih menurut gua cukup lah dan cukup memuaskan dan menurut gua layak untuk dibeli setelah gua baca-baca ternyata monitor ini memulai memiliki fitur yang namanya AMD FreeSync dari AMD yang artinya adalah dia dapat mensinkronasikan dan optimalkan antara kinerja dari GPU dari grafik card dengan si monitor jadi lu nggak bakal ngerasa yang namanya gambar itu bakalan pecah dan tiba-tiba terpatah gitu loh ViewSonic xg3240c ini ternyata bisa juga support sama si g-sync jadi menurut gua dengan harga 8 juta ini dan skit sekitaran segitu menurut gua dia bisa support AMD FreeSync dan juga Nvidia g-sync menurut gua ini cukup memuaskan bro dan gua sukanya dari layar ini adalah dia bisa dilakukan seperti ini jadi layarnya menukik ke atas gitu loh dan dia bisa ke segala arah dia bisa bisa melengkung begini bisa naik begini juga dan dia juga bisa diturunin dan dinaikkan dan ini fitur yang menurut gua cukup fleksibel ya bro ya jadi enak gitu loh lu nggak perlu yang kayak yang namanya naikin atau turunin bukan naikin sih maksudnya ngangkat ngangkat kalau mau pindahin arahnya ke sini mau pindahin arahnya ke situ dan kalau misalnya lu lihat di apa di layar ini Bro dia ternyata di belakangnya itu ada tombol tombolnya itu cuman satu tapi bisa segala fungsi bukan maksudnya adalah tombolnya cuman satu tapi dia bisa melakukan penila lakukan settingan settingan Bro oke cuman digeser ke kiri digeser ke kanan digeser ke bawah digeser ke atas biasanya kan di monitor pada umumnya itu dia punya yang namanya beberapa tombol gitu loh tapi di sini dia cuman punya satu tombol aja dan di sini kita waduh salah pencet aing di sini ada fitur yang namanya audio di sini lu bisa setting juga audionya mau kayak gimana Bro Wah jadi gitu Mbah bagus juga ya Mbah ya ya udah deh saya ambil itu aja langsung mungkin segitu aja review dari Mbah Mbah udah capek Mbah mau istirahat dulu tadi gua juga dapet teleponan dari Mbah Kuti mau after party dadah